Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rip Muna Halo, Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Nah, pagi ini aku masih ada di Green LT Singgasana, Tenggarong Untuk pelatihan Ketua RT Di bareng semua Ketua RT Desa Beringin Agung dan Desa Karya Jaya Nah, kita ini lagi sarapan dulu Sebelum kita mulai acara pelaksanaan Pelatihan peningkatan kapasitas RT Nah, ini aku sudah sampai di ruang rapat Dan seperti biasa, para Ketua RT yang gak jor ini Mereka lagi bercandaan Buat pura-pura foto jadi narasumber gitu ceritanya Bisa di-share itu Emang kalau orang tinggal Ada aja Ini yang paling ribut Pada hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Green LT Singgasana Di Tenggarong dalam kegiatan peningkatan kapasitas RT Desa Beringin Agung dan Karya Jaya Kejamatan Samboja tahun 2020 Untuk menyampaikan ini tadi Dan saya harap teman-teman tetap semangat Karena biasanya saya yakin Samboja itu kenapa di tahun-tahun ini Mereka sekarang pelatihnya di Tenggarong Kalau berusaha diberi Nah, gitu Jadi pengen suasana baru Jadi biasanya kalau pelatihnya selalu beri papa dan ketenggar Tapi Sekarang ketenggar Dan ya itu tadi Seperti disampaikan oleh Pak Kadis Akhirnya nanti Tahun-tahun berikutnya Tenggarong itu sekedar jalan-jalan menikmati Ya, kenangan lama ya Oke Kan kamu pindah, Pak Kadis Jangan kamu berlubah Tolong kirim dong latrik juanya Supaya cepat prosesnya adalah agar sangat ras itu Ada jalan berlubah ke lingkungan RT kita Dengan dana itulah RT Beli latrik Langsung beli bahan Sampaknya gimana? Terjebak juga dong Makanya adanya-adanya kecil Kenapa bulan 10 juta Kalipada apa? Bikin pos ronda Kalau belum ada pos cabai 10 juta cukup aja Jangan yang permanen Kalau permanen ya gak cukup Tapi kalau dia dari kayu Sementara Itu pos ronda kita Makanya adanya 10 juta Dan itu utubah Boleh gak nanti lupa Boleh Kalau di lingkungan RT itu Tidak ada warganya Tidak ada yang bisa lukam Tapi yang dianggarkan lupahnya Cuma lukamnya saja Ya Ya Tahu lah Dua Tidak ada tiga Tidak ada yang bisa Set Tiang kayu Dan sebagainya Nanti untuk mampu Yang warganya Dan sebagainya Itu Jadi kalau Tidak ada yang boleh Tidak ada yang bisa Luka Tidak ada yang bisa lukamnya Tapi kalau di desa Jadi berat Ya kan Karena mohon maaf Bikin pos Nah itu kan mirip-mirip aja lah Kalau kita-kita ini Bantu Anak kita bikin Bikin kanan Yang terusah Nah rata-rata Bagaimana Menguatkan Kepisitas fiskal Disitu memang langsung Tentu nih 50 juta Ber Itu bisa Kalau kita lihat Prioritas-prioritas Penggunaannya Itu Semuanya untuk Dalam rangka itu Kemudian Ya Administasi dan pelaporan Lati-lati bagaimana Buat Perjadi lebih takib Dan bagus Lati-lati ini Sebenarnya kok ini loh Jadi jangan Melihat kemudian Memang Kalau Jadi mohon Nanti Sepulah perhatian ini Mumpung ini Baru bulan Juli Juli sampai September Kelihatan di desa apa Bahwa motor Lati-lati Itu kan tiap bulan Dapat Operasional BBM 15 liter Di desa sama di Kelurahnya itu bedanya Kalau di desa POPJ-RT itu Membantu KPKD Jadi membantu Kalau di kelurahan RT itu Dia melaksanakan Jadi bedanya Membantu Setiap bulan Itu invoice Laporan-kuranannya RT Pengurus RT Masuk baru di Oke Oke Langsung Untuk datangan Kakak Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Cara cepatnya Cara cepatnya Itu klik disini Juri Juri Klik aja dulu Cara cepatnya Misi Tanggal meninggal Klik Juri Klik 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 Sekretaris desa Karya jaya Untuk Memutupnya Klik Klik Oke Teman-teman Acara Binteknya Udah selesai Di sore hari Jadi Kita ini Ogasi Siap-siap Udah Prepare Mau Keluar Dari Kota Tenggara Kita Mau Balik Kesemboja Lewat Kota Samarinda Ada juga Yang berenangnya Dari Pakai Aku Yowes Siapa Wes Mau Wes Kenapa Kita Bablas Kesini Yang Katakan Bapak Yang Sebenarnya Maksim 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 Kita Putar Lagi Ini Ngapain Orangnya Maksim Kita 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 Maksim Maksim Bingung Ini Kok Ngapain Makanya Aku Ya Diam Aja Karena Ngikut Sopir Aja Tadi Kan Tidak Sama Rindar Jadi Ikut Puter Pak Pak Yanya Ikut Aja Ini Sopir Nge Ini Ngabis Ngabisin Bensin Aja Sakit Semua Ngikut Ketawa Nanti Bersih Bersih Ketawa Dek Kenapa Dimakan Bersih Sakit Terjuang Padahal Mas Eko Salah Salah Dia Langsung Naik Jembatan Jembatan Kan Makanya Jangan Jadi Guntuk Di Lumpan Orang Tinggal Belok Ngapain Belok Muter Muter Ketum Kok Lewat Kesil Mau Ketum Ketum Nanti Kalau Dulu Enggak Enak Juga Kalau Dulu Memang Enggak Boleh Disini Enggak Boleh Disini Tidak Boleh Disini 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 Saya cabutin Rumput Masker Terus Terus Disuruh Ngapain Kenapa Kalau Mau Jalan Lagi Tonton Gak Ditilang Ya TKM Sepirnya Tugas RT Yang Terakhir Memang Mengikuti Kepala Iya Betul Sekali Mereka Makan Makan Jafir Bos 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 Ini Calon Next The Generation Calon Anggota Dewan Berarti Nanti Traktir Sini Lagi Ya Duduk Janji Duduk Ayo Bikin Terima kasih Mbak Yudi Ini memang Pesanannya Mengerikan udah kenyang langsung kabur hahaha bisa bangun aku nggak bisa bangun kaca aja berbesar sadar saya bilang lihat putih semua kepala masih beda tiga tahun saya tapi saya bilang